Intro BPS Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik BPS Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan mengintegrasikan ruang layanan publik dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Informasi publik juga dapat diakses melalui website PPID BPS Provinsi Jawa Tengah Pengelolaan PPID telah ditetapkan melalui SKPPID dan unit pendukung PPID tahun 2024 BPS Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan BPS Provinsi Jawa Tengah juga menghadirkan kanal pengaduan, baik untuk internal maupun eksternal Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh penghargaan pelayanan publik kategori pelayanan prima dari Kemenpan RB pada tahun 2022 dan tersertifikasi ISO 9001-2015 pada tahun 2023 Kami belum berpuas diri dan terus melakukan pembenahan pada seluruh area pelayanan publik Agar layanan yang kami berikan lebih berdampak untuk seluruh pengguna layanan dari segala kalangan Inovasi Latifa dan One Touch Statistik hadir agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan BPS Provinsi Jawa Tengah Kapan saja dan dimana saja Kolaborasi dengan eksternal terus dilakukan dalam rangka memperkuat peran BPS sebagai penyedia sekaligus pembina data statistik Inovasi pemirsa SDGs memperkuat peran BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai support sistem pengambilan kebijakan di Jawa Tengah serta meningkatkan kualitas data sektoral Nantinya aplikasi ini setelah dilongsi bisa digunakan secara optimal untuk pelaksanaan dan pencapaian SDGs yang ada di Jawa Tengah Jadi kami terima kasih dengan BPS karena tentu saja data lah inilah yang akan menjadi data prestasi di dalam kita mengambil kebijakan bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Tengah Dan tentunya kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Kepal BPS yang telah menyajikan tadi indikator statistik secara up to date yang dilaksanakan setiap bulannya gitu Jadi Jawa Tengah mendapatkan TPI D1 ya untuk Jawa dan Bali BPS Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menjadi badan pabrik yang informatif, terbuka, dan menyediakan data statistik berkualitas